Di video kali ini aku pengen cerita soal pengalamanku ikut turnamen Grand Blue Fantasy vs Rising Bersama anak-anak Faijo ya, Fighting Gamer Jogja ya disini Aku ngambilnya hari kedua untuk turnamen Grand Blue nya karena hari pertama aku sedang tidak bisa datang juga Dan aku juga pengen menguji pengalaman 25 jamku untuk Grand Blue Fantasy vs ya Meskipun cobanya gratisan disini Dan dari pengalaman beta tesku dan juga fiturotasi karakter gratisannya Akhirnya aku menemukan mainku untuk Grand Blue ini ya Setidaknya ada Siegfried, Seox, dan Grimner Tapi karena masih bingung aku mutusin buat bikin polling di Instagramku dan hasilnya Grimner Tapi apakah perjalananku di turnamen berjalan lancar? Simak vlognya sampai selesai ya Langsung berangkat pagi pakai KRL ya Aku parkir motornya di stasiun Ya, berangkatnya dari Solo disini dan pagi-pagi banget pokoknya jam 9 Dan keretanya lumayan penuh banget disini Sampai akhirnya aku tiba di stasiun Maguwo ya disini Karena acaranya dekat situ juga Tepatnya di Bandara Adesucipto ya Dan aku baru tahu ternyata literally pakai gedungnya Bandara karena sudah tidak dipakai Dan kayaknya aku datangnya ke awalan sih karena memang masih sepi Dan kebetulan juga bootnya itu di luar Masih kosongan itu, masih pada siap-siap So ini dia komunitas fighting gamer Jogja ya disini Untuk awal-awal sih kita free play aja sambil latihan Disini kita adanya Granblue Versus dan juga Tekken ya buat menggait para pengunjung Because everywhere is Tekken Dan aku juga bawa laptop buat main Kamar Rider Super Climax Heroes dan Bloody Road Primal Fury disini Ya, buat nambah-nambah variasi gamenya lah Tapi turnamennya tetapnya di Granblue Oh iya, di Hana Efe sini juga ada komunitas lain juga sih Di samping-sampingnya ada komunitas Osu sama Squadra ya Soal driving simulator Turnamen pun dimulai dan akhirnya disini aku bakal mencoba Grimnerku melawan pemain Tubi ya Tapi sayangnya sesuatu terjadi jadinya aku cukup kaget lawan Tubi-nya dia ini Sehingga pada akhirnya berakhir seperti ini Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Jadinya aku langsung turun ke lower bracket gara-gara lawan Tubi dan Grimnerku kalah Jadinya aku memutuskan ganti pakai Siegfried Dan di lower bracket pun juga banyak tantangan sih dan lihat siapa lawanku Bangmuri Darmoko Match pertama aku kalah sih tapi aku juga tidak menyerah karena Seux adalah satu karakter main ku juga jadinya aku berusaha membaca gaya mainnya Bangmuri disini Dan inilah yang terjadi guys Masih ada satu match lagi untuk dimenangkan by the way yang mau lihat full matchnya aku taruh di deskripsi ya nanti Terima kasih Terima kasih Dan selanjutnya lawan Mas Januar dengan Tubi-nya Full match seperti biasa di deskripsi juga ya Jadinya aku masih lolos ke bapak berikutnya Sambil menunggu giliran ku main masih ada beberapa pertandingan yang harus ditonton Dan juga aku coba jalan-jalan sebentar lihat-lihat acaranya dan kebetulan ada cosplay competition Dan mencoba menjelajah venue nya lebih luas lagi Match selanjutnya aku melawan pemain Nier disini Aku cukup kecolongan Karena memang semua bensinir juga lah ya Jadinya pada tau nasib ku disini gimana Akhirnya aku tereliminasi ya disini Sisanya yang melihat pertandingan finalnya Sebenarnya belum final sih Ini masih sejenis semifinal tapi di bracket bawah Dan aku bisa melihat ini potensial sekali pemainnya Saling jaga jarak dan menunggu momentum Dan akhirnya Yang di bracket atas juga lagi seru-serunya juga Disini ada mas Adit melawan mas Wahyu disini Dengan Ladiva dan Sorix nya ya Cukup seru apalagi semuanya adalah Petarung kelas berat Wah Hitung 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 3 2 Wah Dan inilah grand finalnya Disini kita melihat dua pemain memakai grandnya Jadinya mirror match yang cukup seru Karena melatih fundamental kedua pemain ini Sangat sengit Bagus Ayo aduk budak mental Aduh udah penana Main pulsis Disini Goli Soto guys Dan jadinya Wow Enak dari bentuknya Waaah Waaaah 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 match selanjutnya orangnya ganti pake Vanyak salah satu karakter DLC terbaru di Grand Blue Fantasy VS Rising ini dan lumayan merepotkan juga sih karena endingnya berhasil membalikkan keadaan untuk kali ini akhirnya ke final match paling final-finalnya disini dan kayaknya sudah bisa terprediksi ya untuk siapa yang menang kali ini akhirnya turnamanya selesai juga dan aku berada di posisi 5 ya disini dari 8 pemain ya sebuah pengalaman lah bisa sampai sejauh ini mungkin bisa main lagi next time sisanya ya full free play Tekken sampai acaranya selesai disini ya kalau ini no comment lah ya setidaknya masih ramai yang mainin meskipun setelah turnamen berakhir masih ada yang mengunjungi bootnya dan semakin sore juga eventnya juga semakin rame disini ya tetap seru lah ya meskipun sudah selesai turnamennya masih banyak berkunjung dan juga sebagai selingan aku juga nambahin game kayak Tatsunoko VS Capcom dan Bloody Roar Primal Fury dan juga latihan bareng Kamen Rider Super Climax Heroes ya jadinya lebih mendalami lagi game fighting lama khususnya ini game Kamen Rider ya karena cukup kusuge sebenarnya mungkin nanti pembahasan game Kamen Rider ini secara fighting bakal aku bikin videonya sendiri iya selama seharian aku juga gak kemana-mana sih jadinya ya standby di bootnya Faijo sampai sore menjelang malam ya dan aku juga gak bisa lama-lama karena juga harus ngejar kereta ke RL jadinya aku sekitar jam 7 atau jam 8 itu udah mulai pamitan sama beberapa teman-teman disini ya jadinya harus mengambil jalur yang cukup jauh dari bandara ke stasiun dan ya untungnya sih kami datangnya tepat waktu sih dan kebetulan aku juga dapat kenalan baru via satu jalur kereta ya dan saatnya pulang kembali ke Solo guys dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya sub indo by broth3rmax